Livi, malekat keberapa ya, Satu Livi? Malekat yang kelima, Angkel. Oke, kalau dia membunyikan, apanya yang dibunyikan? Trompetnya. Jadi, apakah ini fifth trumpet? Iya, Angkel. Ini fifth trumpet, oke. Ini trompet kelima. Tentu saja, harus ada satu sampai empat, tapi kita hanya membelajari yang kelima saja. Tentu saja, enggak ada lima kalau enggak ada satu, dua, tiga, empat. Tapi enggak apa-apa. Trompet dulu. Dan waktu trompet bunyi, waktu trompet bunyi, ada bintang jatuh dari surga ke bumi. Apakah ini sama dengan Lucifer diusir dari surga? Bisa juga, Angkel? Bisa juga, betul. Bisa juga. Walaupun belum tentu, tapi ini mirip lah. Mirip Wahyu 12, betul? Setuju kan? Mirip Wahyu 12. Ingat, setan dicampakan dari bumi, eh, ke bumi, sorry. Dari surga. Karena dia berperang dengan Michael dan malaikatnya, dan dia dan malaikatnya kalah. Dan tidak menempatkan tempat lagi di surga, kalau dia dicampakan ke bumi. Ini dia. Artinya, kalau dicampakan dari bumi, ke bumi, sorry. Apakah ini satu hal yang baik atau tidak baik? Ini kuasa baik atau kuasa tidak baik ini, kalau diusir, dijatuh dari surga atau langit lah. Dalam konteks ini. Tidak baik. Tidak baik. Tidak baik. Oke. Ini adalah kesimpulan sementara. Nanti kita konfirmasi. Oke. Dan star, oke. Ada bintang, oke. Nah, ini bintang, bintang atau enggak? Kalau dibilang apa? Kepada dia. Oke, to him. Apakah him ini benda atau persona? Atau enggak tahu bahasa manusia. Is this a person or a star? Orang. Orang. Jadi ini ada person, betul? Ini bukan benda bintang. Ini bukan bintang. Ini orang. Karena dibilang dia, betul? Paling kurang, ini bintang melambangkan manusia lah. Apakah satu orang atau banyak? Paling kurang, ini manusia. Betul? Nah, diberikan kunci. Oke. Apa gunanya kunci? Mau buka. Artinya, apakah ada yang tertutup, Dan? Apakah ada yang tertutup? Iya, Dan. Berarti ada yang tertutup. Betul. Dan di mana tertutupnya? Di mana tertutupnya? Bottomless pit. Bottomless pit. Oke. Tertutupnya di bottomless pit. Bagaimana? Setuju? Setuju kalian? Setuju kalian. Apa pit? Pit di Alkitab itu apa? Apa pit? Kalau di Alkitab pit itu apa? Coba kalian mencari. Di Alkitab apa pit? Lubang angkau. Lubang. Lubang. Tapi lubangnya gak ada bawahnya, Keisha. Gak ada dasarnya. Betul? Keisha? Artinya, apakah lubang yang bukan main, jauh dalamnya dan gelapnya bukan main? Iya, Angkau. Oke, Keisha, tolong baca wahid 17.8. Bahasa Inggrisnya, Angkau. Ah, iya boleh. Bahasa Inggris atau bahasa Indonesia mana-mana? Anda yang comfortable. Wahid 17.8. The beast that thou sawest was and is not, and shall ascend out of the bottomless pit, and go into perdition. And they that dwell on the earth shall wander, whose names were not written in the book of life, from the foundation of the world, when they behold the beast that was and is not, and yet is. Oke, sekarang pertanyaan saya. Tunggu sebentar ya, tunggu sebentar, sebentar. Tunggu sebentar ya, tunggu sebentar. Terima kasih. Terima kasih. Oke, sorry. Sekarang Keisha, binatang yang baru Keisha baca, yang was is not shawasan itu binatang keberapa di nubuatan Alkitab Keisha? Binatang keberapa dia? Kita belajar wajiblas begitu kan? Binatang keempat ya, Angko? Oke, keempat. Oke, saya mau tanya. G.I.D. Binatang keberapa dia? G.I.D. Binatang keberapa dia? G.I.D. Binatang keberapa dia? G.I.D. Binatang keberapa daftab berapa? Dari yang kelima, dari lima. Sorry, Angko. Lima jadi lapan, Angko. Betul. Itu dia. Jawabannya lima. Dan lima. Sata? Pagian. Paypal rom, Angko. Betul? Betul. Oke, saya sudah mengetah, Orang. E.S. sudah mengerti kan? Ini Paypal rom. Kelima. Ya, Angko. jadi dia dulu hidup 1260, setelah 1260 gak hidup lagi, dan dia akan bangkit kembali, dan keluarnya dari mana? bottomless pit apakah sama bottomless pit dengan yang wahyu semilat tadi? sama jadi yang keluar dari bottomless pit di wahyu 17 apa? pause, betul? pause, kan? oke, mari kita ke wahyu 20 oke wahyu 20 Lydia, tolong baca ayat 3 ayat 1, 2, dan 3 Lydia ayat 1, and I saw an angel came down from heaven having the key of the bottomless pit and a great chain in his hand ayat 2, and he laid hold on the dragon the old serpent which is the devil and satan and bound him a thousand years ayat 3, and cat him into the bottomless pit and shut him up and set a seal upon him that he should deceive the nations no more till the thousand years should be fulfilled and after that he must be lose a little season hmm mari kita lihat disini apakah ada malaikat dari surga dan di tangannya pegang apa Lydia? key of the bottomless pit apakah di Y9 ada kunci juga tadi? iya, angkel dan kunci di 20S1 gunanya apa Lydia? 20S1 kunci gunanya apa? to open ya, angkel to buy the muspit betul, untuk membuka betul sekali lalu waktu dibuka bottomless pitnya siapa yang dilempar ke situ? dragon, the old serpent devil, Satan setan kan? setan lalu sekarang setan di mana? di ayat 3 di bottomless pit lalu apa yang terjadi dengan bottomless pit ditutup dengan apa? ditutup dengan apa? tutup dengan apa? kunci? iya, kunci apakah kunci untuk buka dan tutup? oke dia iya, angkel lalu setelah seribu tahun apa yang terjadi dengan setan? setelah seribu tahun? loose, angkel artinya apakah harus dibuka lagi pintunya bottomless pit dengan kunci yang sama? iya, angkel artinya tadi yang di bottomless pit siapa? apple, rom sekarang siapa? setan setan artinya apakah wahyu sembilan yang punya bintang ini yang ada kunci untuk buka bottomless pit apakah yang di dalam bottomless pit ini kuasa terang atau kegelapan? darkness, angkel kegelapan ini kuasa gelapan oke, mari kita lihat sekali lagi wahyu sebelas oke mari kita baca ayat tujuh ayat yang ke-7 oke Stanley tolong baca Stanley wahyu sebelas ayat ke-7 wahyu sebelas ayat yang ke-7 and when they shall have finished their testimony the beast that ascended out of the bottomless pit shall make war against them and shall overcome them and kill them sekarang saya tanya siapa they yang akan dibunuh oleh binatang yang keluar dari bottomless pit siapa they di air 3 siapa they siapa they siapa two witnesses yang yang berdemuatnya 1260 tahun perjanjian lama dan baru kan kapan perjanjian lama dan baru dibunuh oleh binatang yang keluar dari patronus pit yang namanya Sodom dan Mesir oh di jaman French revolution revolution 1260 betul jadi binatang yang dari bottomless pit ini siapa eh tadi 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 yang bilang French Francis ya Francis sudah tahu di French revolution khusususnya tahun 1793 yang mulanya 1789 sampai 1796 tapi di 17893 dia pakar semua Alkitab-Alkitab, ini dia, dibunuh kita akan belajar semua ini, kita senang letakkan fondasi aja, oke semuanya kita akan belajar oke oke, mari saya kasih saya mau kasih ini, oke oke mari kita gini oke oke, sekarang Bobby, Bobby kasih di Alkitab ada berapa bottomless script dan siapa saja satu siapa Bobby dua siapa Bobby observant atau setan tiga siapa Bobby french revolution french french dan apakah empat di buku ayo 9 yang kita sedang belajar itu jadi apakah bottomless speed kuasa terang atau kegelapan 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 jangan lupa kenapa kita sedang disini oke jangan lupa kita disini sedang apa ini kita sedang mau cari tahu permulaan daripada 391 15 betul Bobby betul itu yang kita mau ketahui dan untuk ketahui itu ya kita harus belajar ini semua oke jadi ini malah trompet kelima trompet kelima ada bintang oke ada bintang oke mari kita ke wahyu satu oke wahyu satu oke siapa mau baca ya oke karena uniknya gak bisa kedengaran Brother Ricky apakah Brother Ricky bisa tolong baca wahyu satu the mystery of the seven the mystery of the seven the stars which thou sowest in my right hand and the seven golden candlesticks the seven stars are the angels of the seven churches and the seven candlesticks which thou sowest are the seven churches mari kita lihat mari kita lihat ada seven stars yang kita mau belajar stars kan seven star kita ambil star-nya gak usah seven-nya boleh bilang apa the seven stars are the angels of the seven churches oke sekarang sebenarnya apakah seven angels of seven churches itu malaikat atau manusia apakah angels itu malaikat atau manusia 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 ini adalah apa artinya angels itu manusia di apanya gereja periode oke betul bukan periode gereja jadi angels itu apanya gereja juru kabat ministers betul 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 Bobby iya 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 oke 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 livi tolong baca ayat matius 4 ayat 8 ayat 8 Matthew 4 verse 8 again the devil taket him up into an exceeding high mountain and sowat him all the kingdoms of the world and the glory of them jadi kita lihat bahwa setan bahwa Tuhan Yesus di atas gunung yang tinggi dan menunjukkan semua kerajaan dunia dengan kemuliaan lalu ayat 9 apa yang setan bilang kepada Tuhan Yesus david and say unto him all these things will I give thee if thou will fall down and worship me oke saya akan berikan semua ini dengan terlain kamu gak usah mati saya berikan kerajaan dunia dan orang-orangnya kamu gak usah tebus mereka saya kasih sama kamu oke kalau saja kamu tunduk dan sembah saya lalu ayat 10 ayat 10 then say Jesus unto him get thee hand satan for it is written thou shall worship the lord thy god and him only shall thou serve nyahlang kau setan karena tertulis hanya Tuhan lah yang kamu sembah dengan dia lah yang kamu serve lalu ayat 11 then the devil liveth him and behold angels came and ministered unto him waktu setan tinggalkan Tuhan Yesus siapa yang datang dan bikin apa kepada Tuhan Yesus Liveth angels datang melayani Tuhan Yesus minister apakah angels punya fungsi minister iya uncle gak ngerti ya angels punya fungsi dan minister oke kita kembali lagi jadi apakah seven stars seven angels fungsinya minister gimana apakah angels kita tahu gunanya minister iya uncle tapi apakah ini literal angels atau manusia yang minister bagi anggota Tuhan manusia yang minister bagi anggota Tuhan artinya angels melampangkan apa pekabar pekabar betul apakah angels di ayat ini melampangkan pemimpin religious leaders betul apakah religious leader yang asli atau yang palsu pokoknya religious leaders betul Liveth iya betul uncle jadi angel melampangkan bisa angel palsu atau angel benar tapi masing-masing religious leader apakah palsu atau benar betul Liveth iya betul uncle artinya kalau kita kembali ke tadi dan waktu malaikat kelima bunyikan trumpet saya melihat apa seorang pemimpin gerakan agama jatuh dari surga ke bumi oke dan dia buka atau dia melepaskan yang berada di dalam kegelapan betul gak betul akan keluar kuasa kegelapan seperti setan paus perancis yaitu kuasa penganian semua iya uncle ini dia sama dengan tadi kan ada kunci yang keluar betul kan artinya kalau kita kembali lagi ke tadi oke kita ke wahyu 20 kita kembali ke wahyu 20 karena ada sebuah yang kita mau kasih tunjuk ke kalian penting disini wahyu 20 ayat 3 wahyu 20 ayat 3 kita taruh disini ya jadi ini wahyu 120 sekarang oh ini bottom of the speed saya taruh di bottom of the speed coba baca ini davy eh saya baca lah saya baca lah saya baca lah saya makanya dan dia lempar dia ke dalam bottom of the speed dan dia tutup dia tutup dengan kunci di ayat 1 betul dan dia seal seal seperti Tuhan Yesus dimetraikan batunya sampai seribu tahun dan setelah seribu tahun dia harus di apa apa katanya dilepaskan di lose tadi dia di apa di shut tadi dia di shut up betul artinya yang kita baca tadi artinya pemimpin agama ini memberikan kunci supaya apa supaya tunggu pemimpin agama memberikan kunci supaya apa lose yang ada di dalam bottom of the speed uncle tapi siapa yang di dalam bottom of the speed ini yang tentu tadi people wrong tapi itu wahyu 17 wahyu 20 setan wahyu 11 Perancis wahyu 9 dia ada dok jadi coba 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 kalian ikut kita punya kita punya bahasa ada pemimpin agama ini konsep ya ini konsep yang membuka bottomless speed sehingga keluarlah dari bottomless speed apa kuasa mengani ya ya uncle bukan belum sampai disitu belum belum coba ikuti apa yang kita bilang oke jadi yang buka bottomless speed siapa religious leader oke pemimpin agama betul ya uncle tapi dari tiga saksi bottomless speed apakah ini pure atau evil evil uncle oke karena ini saksi keempat betul jadi kalau pemimpin agama kalau pemimpin agama buka bottomless speed yang keluar apa sekarang saya tanya yang keluar dia atau dia yang buka dia yang buka uncle oke dia siapa yang tadi saya bilang dia yang mana yang pemimpin agama pemimpin agama betul pemimpin agama oke kalau pemimpin agama buka artinya di cerita ini konteksnya dia di dalam atau di luar di luar kak oke sekarang artinya kalau dia buka apa yang keluar udah pasti bukan dia kan dari konteksnya betul kan yang keluar apa roh dari kepausan roh roh najis bukan bukan itu bukan itu bukan itu dan bukan kepausan karena paus itu di wahid 17 ini wahid 9 lain hanya hanya pakai bahasa kita saja oke agama palsu oke coba coba kalau yang buka pintu adalah pemimpin agama yang keluar bukan pemimpinnya tapi ajaran agamanya apanya kalau yang buka pintu adalah oke gini aja gini aja gini-gini saya kasih contoh di wahid 10 Tuhan bilang akulah gembala yang baik betul dan kalau gembala yang baik kalau dia buka pintu kandang yang keluar siapa domba-dombanya domba-dombanya oke dan apakah Tuhan Yesus gembala daripada domba-dombanya iya engkau oke jadi kalau pemimpin agama buka yang keluar apa anggotanya engkau agamanya ajak agamanya betul karena dia pemimpin bukan domba kalau Tuhan Yesus gembala domba yang keluar domba kalau pemimpin agama yang keluar agama ngerti gak iya engkau ngerti adiknya yang keluar apa ajaran agama ngerti ngerti boleh mengerti kan jadi yang keluar apa ajaran agamanya ajaran agamanya oke sudah mengerti konsepnya nah ini ajaran evil atau good evil karena batang 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 apakah sejauh ini mengerti kalian sejauh ini karena kita gak mau lebih menangani lagi sebelum kalian semua mengerti mengerti semua belum sebelum mengerti oke apakah arti daripada bintang bintang minister dari bintang atau leader 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 dari pada religion oke religion leader yang star nah ini yang tadi Stanley bilang nanti akan ada bintang bintang berguguran apakah bintang berguguran itu nanti Stanley berbicara oh Dolphin waktu Dolphin bilang bintang berguguran apakah bicara tentang costor atau pemimpin gereja pemimpin gereja ngerti kan karena bintang itu tinggi itu megah saya gak saya gak bilang ada salahnya costor tapi saya cuma menunjukkan bahwa ini adalah orang-orang besar di gereja itu maksudnya costor gak ada salahnya hanya mau berikan contoh saya malah ini saya dulu pernah kerja costor dan gak pernah malu oke jadi ini pemimpin gereja dan dia ada kunci dan kuncinya membuka apa apakah kalau Tuhan Yesus buka keluar domba-dombanya Bobby iya kalau pemimpin agama ini yang jatuh dari surga ini apakah yang keluar ajaran baik atau tidak baik sudah mengerti sudah artinya dengan munculnya bintang ini mulailah keluar ajaran-ajaran yang akan ajaran-ajaran yang gelap lah betul betul oke oke bagaimana yang lain semua oke iya oke mantap oke mantap ini dia dan artinya teachingnya di apa the teachingnya di apa di lucen betul di lucen betul setuju setuju teachingnya di lucen atau agamanya di lucen setuju setuju waktu dia keluar dia dilusen betul atau dilus betul sebelumnya di apa di shut up sebelumnya di shut up di kunci artinya ajaran ini sebelum bintang jatuh di apa di shut up setuju gak set up maksudnya dibungkam dibungkam betul atau diikat gak bisa melakukan seenak lusen artinya dibebaskan bebas dibebaskan untuk melakukan kehendaknya betul betul kan Dolphin iya kak ya ngerti set up oke jadi tadi di lucen tadi dia di shut up sekarang dia di lucen orang di penjara sekarang dibebaskan penjara gitu Dolphin ya oke iya kak hati oke lanjut lagi ini bisa-bisa kita kita buka trompet jadinya oke no problem kan dan yang di lucen adalah boleh dikatakan anggotanya tapi karena dia religious leader artinya religionnya ajarannya oke oke mari kita baca itu dan dia buka bottomless speed dengan apa dia buka tadi oke kunci buka oke dan kunci itu penting sekali dia buka dengan kunci bottomless speed karena kalau gak ada kunci bisa buka gak gak bisa dan keluar apa apa yang keluar smoke asap dari pit dan smokenya seperti baru keluar apa keluar dari mana dapur 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 apa ini furnace dapur apa apa furnace tolong kalian baca di al-kita dapur api ya uncle dapur api apakah dapur api ada gak di Daniel 3 bicara dapur api ada ada oke dapur api melambangkan apa dapur api melambangkan dapur api melambangkan penganyaknya setuju 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 jadi apakah agama ini akan menganiayas kan iya jelas akan menganiayas agama ini akan menganiayas lalu the sun and the air ini dia dimana kita mau cari tahu apa arti sun dimana ayatnya malaki 4 ayat 2 malaki 4 2 apa sun disitu sun of righteousness dan yesus and go betul tapi ada sesuatu yang lain betul Lydia punya jawaban benar tapi ada ayat lain yang lebih mantap untuk menjawab ini dimana kalau saya sudah dapat sun of righteousness malaki habis itu kemana oke saya taruh righteousness karena memang benar tapi belum puas habis itu kemana jadi jadi dimana ada righteousness 1 yohanes uncle 5 ayat 17 oke bagaimana kalau di buku roma di buku roma roma 1 yang ayat 17 17 dan roma 1 yang 17 dia bilang di dalamnya akan diungkapkan righteousness betul therein shall the righteousness of God be revealed betul Lydia iya 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 katanya dimana di reveal righteousness nya Lydia dimana therein in there itu dimana righteousness Tuhan diungkapkan dimana di ayat 16 mungkin ini iya uncle apa itu apa ayat 16 yang akan ungkapkan raja sensat gas pas pas betul jadi waktu asap ini keluar asap penganiayaan matahari dan air oke sekarang dimana air di alkitab kata lain air apa di alkitab kata lain air apa air aduh anginnya sejuk angin yang sejuk itu apa sebenarnya stanley bahasa inggris apa angin wind dimana ada wind di alkitab jangan kau hai tujuh oke di yohanes yohanes tiga ayat iya ayat lima terus terus tambah tiga lima tambah tiga ayat lapan wind itu melambahkan apa alin eh sorry bukan alin tadi siapa kalau wind angga roh kudus alin roh kudus betul alin mari kita baca waktu dia buka bottomless pit keluar asap penganiayaan dan gospel dan holy spirit digelapi digelapin dia digelapin apa asap artinya apakah ajaran yang keluar dari bottomless pit melawan injil kristus iya iya artinya ini kuasa kegelapan atau kuasa terang terang tunggu tuh ini ini kuasa yang keluar terang atau gelap gelap apakah kuasa ini membuat injil dan roh kudus dan pengikutnya dianiaya iya 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 oke bagaimana semua oke bisa bisa ikut belum oke bisa engkau ini yang keluar oke oke mari kita baca terus kita baca terus oke oke kita ke ayat ini mau belajar apa sih dari mau cari tahu tanggal apa sih tadi Agustus 11 Agustus 11 betul sekali eh kita mau cari Agustus 11 oke ayat 3 dan keluar dari smoke keluar dari smoke apa apa ini locust locust oke mari ke kejadian eh kejadian keluaran saya akan buka disini oke kita ke 10 13 oke ke 13 tapi saya akan ini saya akan share untuk kalian disini oke 12 sampai 15 oke nah kita tanpa sengaja sudah belajar tentang rompet ini oke oke ah chen chen ada chen ya chen bisa dengar chen halo chen halo chen halo chen chen bisa baca keluaran 10 12 chen bisa bisa keluaran berapa angka 10 12 dan the lord said to moses search how time can offer the land of Egypt for the locust they may come up upon the land of Egypt and eat every heart of the land even all that the hell had left oke sambil situ dulu ya sambil situ oke sekarang saya mau tanya apa yang dibinasakan di Mesir waktu locust locust itu bahasa indonesi apa belalang 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 itu makan apanya Mesir earth 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 apa sayur-sayuran apakah sayur-sayuran itu makanan apakah sayur-sayuran makanan ini oke tadi ada batu es lalu semua yang di semua sisa makanan yang gak dihantam batu es dimakan locust sekarang saya tanya kalau mereka punya sumber makanan dihantam locust kira-kira hasilnya bisa famine gak famine itu masa kelaparan gak iyalah bisa ngerti kan jangan lupanya ini pengertian ini akan kita bawa kita nubah lain oke jadi sudah kalian fondasinya sudah disini oke jadi locust itu akan menghancurkan sumber makanan betul sehingga orang yang tinggal di daerah itu akan mengalami kelaparan oke sekarang saya tanya kata lain famine apa atau oke waktu locust datang itu apa bahasa alam sesuatu alam apa namanya sesuatu alam bencana alam dan bahasa inggris bencana apa calamity bagaimana setuju mengerti perlu dijelaskan kembali bencana alam bagaimana bagaimana Bobby mengerti Chen mengerti angkau oke jadi oke artinya locus ini waktu dilusen akan menghasilkan bencana alam dan akan mengani yaya dan dia adalah sekte agama oke Bobby oke oke Bobby ayat 13 thank you Chan ya sekarang Bobby ayat 13 terus tunggu tunggu apa Bobby yang membuat lokusnya datang ke Mesir sehingga terjadi bencana alam apa dan penganiayan bagi umat orang-orang Mesir apa yang tiup ke situ is win wih Bobby sudah tahu siapa ini apakah ini Ismail iya betul mari saya mari kita ke wahai 13 jalan dulu ya dari kata is win itu sorry ya ya dari kata is win itu menegaskan itu dari dari Ismail, bagaimana kita tahu oke oke itu terus terang itu pelajarannya dalam tapi kita jangan lupa kita mau jawab Stanley tapi Stanley tolong ingatkan kita bahwa kita harus ke wahai 13 nanti lupa ke sini lagi oke jadi setelah saya jawab Stanley Stanley perlu ingatkan saya untuk ke wahai 13 karena saya tahu saya bisa lupa oke oke mari kita sekarang ke iya saya oke ke-7 ke-7 ke-8 oke oke bagaimana kalau kita belajar ini saja bisa saja tidak dapat Agustus 11 itu oke ya besok lah Agustus 11 oke tidak apa-apa yang penting belajar Alkitab oke ya kita sangat serius sekali kalau belajar Alkitab dan kita mau kalian serius sekali karena yang kita belajar bukan hanya pengetahuan kalau kita tidak tahu ini sedang baca sedang makan untuk kecil oke ini sedang makan kalau diukur artinya apakah ini diukur apakah in measure artinya diukur iya di takat takat oke oke sekarang coba Stanley baca setelahnya itu dia bilang apa when each should have worked oke sampai situ waktu dia mulai keluar should have forth itu bahasa Alkitab apa waktu dia mulai bertunas oke stand oke oke you just forth itu waktu hijaunya keluar di batang nah sekarang saya tanya stand apa yang bikin hijau keluar di batang stand rain you latar rain latar rain betul Sam betul gak oke artinya apa yang ditakar di sini stand rain ring artinya ringnya outpouring atau sprinkle? sprinkle jadi waktu letteringnya di sprinkle, betul sekarang? iya betul sekarang baca ini yang saya sedang highlight cinema dia masih tinggi, yuk Matthew kata lain stay apa, he stay the rough wind kasar, angin kasar stay itu apa menahan menahan dia menahan angin kapan anginnya ditahan? di angin apa? in the day of the east wind tunggu artinya waktu dia tahan angin di harinya east wind Tuhan mulai sprinkle that rain oh zaman kita ini apakah wahi tuju ini wahi tuju iya ini wahi tuju mari kita ke wahi tuju setelah ini saya melihat empat malaikat berdiri di empat sudut bumi menahan apakah menahan sama dengan stay sama kak dan dibilang kepada angin jangan meniup betul? betul kak? betul betul kak oke sekarang saya mau tanya sama sekali apakah jangan meniup loosen atau shut up shut up tadi? shut up sama dengan holding right? stay sama kan? bukankah tadi shut up apakah ini kata lawan daripada loosen iya benar jangan tiup di laut di pohon pun atau di bumi oke sorry harusnya di bumi jadi ada tiga daerah yang dia mau tiup oke aduh kita kita gak bisa tunggu mau kasih kalian semua ini tapi harus fonda itu udah masuk daerah kelas berat ini oke dan kita pengen sekali mau kasih kalian apa arkinisme ini tapi fondasi kita harus sabar lalu saya melihat malaikat yang lain dari timur memegang metrai Tuhan dia bilang kepada empat malaikat jangan lepaskan jangan tiup betul? jangan tiup atau shut up atau jangan di loose sampai umat Tuhan di apa sen? dimetraikan si dimetraikan tunggu apakah untuk dimetrai harus dispringkel letrain dulu sen? iya benar untuk dimetraikan harus terima letrain kita kembali kita kembali ke ayat berikut waktu Tuhan sedang curahkan letrain berikutnya wahyu 7123 dia menahan empat mata angin dan empat mata angin adalah east wind east wind bawa locust locust bawa bencana alam bawa famine bawa penganiayaan melalui agamanya yang menentang gospel dengan holy spirit stand sudah tahu persis kapan itu stand wow 911 itu 911 iya 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 so 911 saya gak bilang di wahyu 9 tadi 911 tapi apakah ini kuasa yang sama yang 911 juga sedang ditahan ini dia the same thing oke tadi kita mau kemana sen wahyu 13 oke sebelum 13 apakah stand it sudah mengerti kok bisa ismail iya 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 ngerti ya oke apakah yang lain sudah mengerti semua kenapa ismail runan betul ready ngerti angkau ready ready ya iya angkau oke jadi ini adalah keturunan ismail jadi di wahyu 911 apakah dia di restrain secara mbak itu katanya restrain di restrain itu kayak diikat kayak setan diikat untuk seribu tahun betul jadi apakah wahyu 9 sebenarnya keturunan ismail bicara yang satu dilusak oke tadi kita wahyu 9 oke apakah ada pertanyaan sejauh ini yang kita lanjut dolphin dolphin bagaimana oke iya kak cuma nanti mau dikelang lagi oke oke sejauh ini bisa ikut ya iya bisa ikut nah maksudnya diulang kami ulangi lagi di rumah sendiri betul betul harus 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 kalau enggak cepat buka oke oke jadi kita mari kita lihat ke keluaran lagi keluaran itu wahyu 19 13 10 aduh anjur lu kita tahu kita bisa oke 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 mari kita sekarang 13 ayat 16 dan 17 oke dia tadi bawa bencana alam disini dan apakah dia kuasa penganian dan kurapi betul persecution betul oke sekarang kita kesini dia memaksa semua great small rich poor free bond untuk menerima tanda binatang oke menerima tanda artinya kalau mereka terima mereka terima sprinkle enggak kan latar ini tadi bagaimana pertanyaannya kalau orang-orang ini terima tanda binatang mereka tadi terima sprinkle latar enggak waktu mata yang ingin ditahan oh tidak tidak lalu untuk memaksakan orang terima tanda enggak boleh apa enggak boleh beli dan jual oke saya mau kasih pengertian enggak bisa beli dan jual yang lebih daripada hanya yang dijelaskan di ayat ini apakah kalau orang enggak bisa beli dan jual itu bisa masuk dalam konteks dia enggak ada pilihan kecuali beli dari penjual karena sedang ada bencana alam bagaimana 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 pulang ikat apakah wayu 13 bilang bahwa orang enggak boleh beli dan jual di situ iya oke sekarang saya tanya kalau enggak beli enggak bisa beli dan jual ya petik aja di kebun benar benar kalau di country living ya dari tanaman di belakang rumah betul enggak gimana Alim kira-kira oke oke tapi apakah artinya wayu 13 17 enggak ada artinya karena enggak usah takut ada kok makanan atau apakah ini akan menguji umat Tuhan juga karena makanan umat Tuhan pun dibinasakan bencana alam lokus ya benar iya mengerti konsepnya kan mengerti konsep kan lebih dalam lagi mengerti ini kita berjual biasa ini dapat pengertian baru artinya dia akan membuat bencana alam sehingga semua the every herb tentu saja kalau di Goshen umat Tuhan akan terlindung kalau tinggalnya di Goshen di luar Mesir maksudnya di luar daripada tempat penduduk orang Mesir tapi apakah umat Tuhan akan di uji juga iya umat Tuhan apakah waktu keluar Mesir kehabisan makanan minuman juga iya oh iya jangan pikir karena di Goshen lo tenang-tenang aja oke dan ini by our cell itu kenapa karena orang memang sekarang gini apakah efektif gak undang-undang ini kalau orang punya makanan berlimpah Tidak jadi apakah undang-undang ini hanya efektif karena memang sumber makanan sudah dihantam bencana benarkah artinya Dolphin artinya Dolphin artinya apakah Sandelo salah satu bencana disebabkan Ismail Apakah Ismail punya sejarah akan tetap ada sejak keturunan Abraham dari Ishak dan Ismail selalu ada sampai zaman oh kedua-duanya keturunan Abraham jadi Kak sebenarnya dari keturunan Ismail ini dia involve di secara penutupan dunia ini termasuk undang-undang itu cukup besar ya presentasi 100% persentasinya oh oke nah waktu saya bilang 100% saya tidak bilang hanya itu saya hanya bilang dia punya keterlibatan 100% saya tidak bilang yang lain tidak lagi bukan di akhir zaman umat Tuhan akan dibesak pendetanya untuk berbakti hari minggu pernah lihat kutipan itu iya pernah apa alasan pendeta-pendeta untuk anggotanya berbakti hari minggu apa ingat karena kelemiti karena bencana alam dan apakah bencana alam ini dituduh remnet lah penyebabnya karena tidak mau berbakti hari minggu iya angkul dan apakah salah satu penyebab kelemiti ini lokus iya angkul ratus persen seratus persen jadi kalau bilang ismail tidak ada di alkitab apakah bukan main salah 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 sekali oke apakah kalian sudah mengerti konsepnya ini ini baru korek sedikit ya tapi yang penting sudah ada dasar sedikit sudah pernah dengar dan mungkin ada yang sudah dengar tapi kita ulang-ulang terus pelan-pelan sesuai dengan kemampuan kunyah masing-masing ayat 14 ayat 14 dikeluaran masih dikeluaran dan lokus ini menjembar seluruh mesir very very grievous sangat sadis itu kurang tahu sorry bahasa manusia tapi sangat sangat grievous itu sangat menyakiti lah hasilnya sangat menyakiti lukus lukus ini menutup permukaan bumi kalau belalang datang apakah selalu datangnya dalam kelompok tiga atau berjubel-jubel berjubel-jubel sehingga orang pikir sedang malam padahal jam 12 siang Lidia iya sampai digelapi tapi tadi apakah lokus itu menggelapi juga Lidia iya dia makan semua apa lagi dia makan pohon-pohon itu dan semua yang hijau dia hantam herb jadi apakah terjadi kelemetis sehingga orang harus ke Yusuf untuk minta makanan iya anggap apakah ini cerita Yusuf waktu masa kelaparan dimana semua harus ke Yusuf dan Yusuf di negara apa Vivi Egypt dan apakah Egypt melambangkan dunia iya dan apakah dunia itu direpresentatif oleh PBB iya betul angkel artinya orang kalau memakan harus minta izin PBB seakan akal iya betul angkel sekarang saya tanya PBB itu terdiri oke dibagikan berapa bagian PBB dan Mesir juga dibagi itu ada berapa PBB terbagi berapa jari kaki 10 apakah 10 ini melambangkan 10 jari kaki dan 2 apakah 10 pernah gak Bobby kita belajar di Wahid 17 ada 10 raja iya angkel ada United Nation dan United Nation itu dunia dan dunia 10 10 Mesir dan apakah seluruh dunia minta makannya ke Mesir si Yusuf Bobby iya angkel dan apakah di cerita Yusuf juga Tuhan bawa angin dari timur untuk makan semua yang gemuk-gemuk itu iya angkel apakah Alkitab sudah ceritakan bahwa bencana alam dari zaman sambil lo semua ada ikatan dengan Ismail tapi angkel kita mau tanya angkel karena kan kalau yang kita ketahui maksudnya dulu kan bahwa nanti yang kalau kita mau makanan kan semua sama kepausan karena angkel karena mereka yang larang Amerika nanti krisis dan nanti ujung-ujungnya cuma kepausan yang kaya dan mereka yang bisa kasih makan tapi harus turut hari minggu dan sekarang maksudnya kita belajar jadi ini angkel melalui United Nation nah itu gimana angkel hubungannya baik Bobby kita harus kembali ke Y15 ke Y15 oke Bobby tolong baca ayat 16 saya baca saya tanya Bobby di ayat 16 ada berapa tanda ke sini 10 angkel baik dan apakah di ayat 12 10 tanduk ini 10 jari kaki Daniel sama kan sama angkel dan apakah 10 tanduk ini kerajaan ke 7 yang belum muncul tapi waktu muncul cuma singkat munculnya ingat gak Bobby ingat angkel ini dia 5, 7, 1 6 sedang ke 7 belum waktu 7 muncul cuma pendek 10 betul Bobby betul angkel jadi apakah menolong kita sudah belajar ayat 17 sedikit mengulang kembali iya menolong sekalian lalu ayat 12 dan 10 ini adalah 10 raja yang belum terima kerajaannya tapi dia akan terima kuasanya sebagai raja untuk 1 jam dengan binatang dan binatang dengan 10 raja ini binatang siapa Bobby Amerika tidak binatang binatang siapa nomor 8 dan binatang dengan 10 raja 1 mind dan akan berikan powernya dan strikenya kepada beast Bobby jadi apakah kalau sembah binatang sama dengan sembah 10 raja dan sebalik oh iya iya betul 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 jadi apa 3 kuasa ini di akhir zaman Amerika kepausan dan PBB itu 1 mind kalau 1 mind sebenarnya 1 atau 3 1 1 1 1 1 1 jadi kalau datang ke Mesir apakah sama dengan datang ke beast sama dengan datang ke false prophet iya sama tapi yang pegang senjata dan paksa di wayu 13 apa false prophet itu kan bidatang global ribu yang paksakan dia memaksa orang betul masih ingat tadi iya kita akan belajar semua itu oke tapi kita harus fondasi dulu oke kita akan makan semua itu nanti kalau kalian lapar bagus kita akan makan oke oke itu keluaran oke itu keluaran jadi oke sejauh ini apakah kalian mengerti apa lokus itu sekarang Alwin bagaimana mengerti siapa lokus melalang jadi kita seperti ke wayu 9 E3 kita mau ke 15 ini sebagainya ke wayu 91 lalu 9 ini ini saya harus gembakan saya bisa lihat lalu 92 lalu 93 dan 94 sekarang oke mari kita lihat cerita wahyu karena kita sudah banyak pakai ad yang lain make sure kita ingat cerita di Y9 di Y9 ada pemimpin agama yang membuka pintu daripada ajarannya yang akan menganyaya yang akan yang akan menganyaya dan akan memutar belalikan ajaran Injil dan Ruh Kudus betul tadi kan dan dikenal sebagai belalang dan belalang membawa bencana alam membawa bencana alam membawa kegelapan dari dibawa oleh angin timur dan angin timur ini kita melihatnya di waktu Tuhan punya umat umat Tuhan dimetraikan waktu 9-11 mereka langsung tersebar langsung dikenal seluruh dunia itu sampai tiga oke dan kepadanya dipintahkan supaya mereka jangan apakah ini persis sama dengan wahyu 7 sama gak dipintahkan supaya jangan membinasakan rumput yang hijau sama gak tadi persis artinya Lydia kalau dibilang they should not hurt itu artinya apa 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 artinya di shut up di hold betul betul atau di restrain sama sama kan dengan wahyu 7 tadi ini wind should not blow should not hurt shut up shut up restrain jadi sekarang saya tanya apakah tadi kita baca dia dilusen jadi dia tadi dilusen gak dia iya engkau dia dilusen tapi waktu kita kayak tempat apakah di restrain iya engkau wow kalau dibilang apa tapi silahkan silahkan melakukan apa yang kamu lakukan atau ania siapa Lydia siapa yang dibilang silahkan ania mereka siapa yang diizinkan untuk diani disini siapa Lydia lo keseng enggak di ayat 4 dibilang jangan jangan aniaya rumput-rumput yang hijau-hijau dan pohon tapi silahkan silahkan lakukan apa kepada siapa ayat ini siapa oh mereka punya meterai engkau apa Lydia ulang lagi mereka yang tidak dimeteraikan tidak punya meterai artinya silahkan menganiaya yang tidak ada meterai betul betul Lydia betul engkau artinya yang enggak boleh di aniaya yang punya meterai iya engkau apakah ini sama dengan emla jangkau keduka iya engkau sama oke kita mau kasih tanggalnya oke kita mau kasih tanggalnya kapan terjadi ini terjadinya tahun 623 oke ini ade semuanya ini sudah ade oke ade ini terjadinya tahun 623 dan perintah ini diberikan oleh Abu Bakar saya lupa tulis oke sorry ya saya sebut terus terang saya lupa tulis namanya tapi seperti ini 623 oke sekarang waktu ada bintang yang keluar tadi yang bintang yang membuka pintu apakah itu pada setelah atau sebelum 623 waktu dia buka bottomless speed itu pada sebelum atau setelah 623 sebelum sebelum kenapa karena dia di loose padahal 623 di restrain betul jadi apakah loose dengan restrain bisa berlaku pada waktu yang bersamaan ini tidak bisa artinya ini sebelumnya dan saya mau bilang tanggalnya dan tanggalnya orang kasih beda-beda tapi saya mau kasih tanggal average ini 628 dan ada yang bilang 627 628 69 saya ambil 628 ini ade ini semua ade ade yang bilang 628 629 627 oke sekitar situlah oke tadi namanya Abu Bakar kalau ini Muhammad tapi kalian mengerti kan nanti kita masuk ceritanya tapi kita belum mau keceritaan oke ini sejarah dan lain kali lah mungkin besok kita ceritanya gimana dia apa itu kunci sebenarnya kita sudah pernah kasih waktu belajar tentang daily kita sudah pernah kasih tapi ya banyak kalian dapat juga dan kalau dapat kalian sudah lupa oke kira-kira bagaimana sudah sudah bisa lihat gambarannya Stan bagaimana iya kan lihat gambar jadi apakah pertama dia di lose lalu habis itu di restrain iya dia di restrain karena kamu bisa buat sena kamu tapi jangan 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 apa menganyai yang ada seal saya katanya Stan tebak aja tebak aja tapi jangan tebak sembarangan juga maksudnya tebak berdasarkan konteks siapa yang tidak ada seal disini yang tidak ada seal di ayat 4 623 623 623 itu masa apa bukan perang salib bukan perang salib itu kak saya terus terang saya tidak ingat perang salib tanggalnya yang saya menekankan 623 itu di 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 masanya siapa 623 itu 623 itu 623 itu 623 itu bukan kak ini setelah 538 iya iya dari ages makanya yang tidak terima metra itu apa orang-orang yang tinggal di monastery di tempat-tempat biara-biara itu yang kepalanya di dicukur botak-botak monks apakah ini orang-orangnya ketahusan itu dia monks means the monk or jadi ini orang-orang apakah biara itu namanya saya kira itu pokoknya mereka yang tinggal-tinggal di tempat-tempat seperti itu lalu kepalanya dicukur pokoknya ini orang-orang yang dianiaya dan ini memang dibilang dia jangan dan sekarang sama tanya siapa orang-orang yang dimetraikan waktu itu siapa siapa namanya konvensien walden betul sekali itu angkel mau tanya berarti apa yang muslim ini ania orang-orang kepausan tapi walden si aman gitu angkel oke yang saya mau bilang trompet ini gunanya untuk menganiaya agama abomination sekarang sekarang saya mau tanya waktu Yusuf dibawa ke Mesir Gobi dia dibawa oleh siapa orang-orang timur ya apakah is my life lah yang sebabnya dia gak dibunuh di dalam lubang sumur itu iya angkel apakah keturunan Ismail selalu Tuhan gunakan untuk binasakan abomination dan menolong umat Tuhan untuk dimetraikan salah satunya iya jadi apakah mereka teman dan musuh juga dari agama tapi sebenarnya Tuhan gunakan untuk meluputkan umat Bobby yang kita lagi bicarakan sekarang aduh pengen seharus sekali tapi gak apa-apa tentang ini semua ini dahsyat sekali Bobby kita bisa kasih aja tapi bukan gitu caranya kita selalu mau kasih fondasi kalau gak kalian cepat lupa dan gak menghargai tapi kalian sudah dapat konteks jadi apakah 9-11 sesuatu mau terjadi kepada Tuhan kalau Tuhan bilang jangan dulu jangan dulu adanya ada sesuatu yang mengerikan mau terjadi angin kan tapi angin itu ditahan dan muncul apa Ismail jadi apakah Ismail menghalang lagi apa yang mau terjadi kepada umat Tuhan seperti seperti Yusuf di di sumur mau dibunuh lalu ada orang Ismail jual aja ke situ apakah lalu betul-betul Ismail menolong umat Tuhan iya itu gambarannya oke oke kalau dibilang apa ayat 5 to them it was given that they should not kill them tapi jangan dibunuh artinya hanya di apa hanya diizinkan untuk menderita oke jadi apakah kalau jangan dibunuh artinya di restrain iya Pak Rendy iya iya dada lagi silahkan iya jadi yang tahan di 9-11 itu adalah undang-undang hari minggu itu sebenarnya betul sekali 100% 100% makanya kita makanya kita mau set foundation untuk salah satu kenapa kita mau set foundation supaya semua dari koma sampai baik pun kalau bisa mengerti karena kalau kita langsung loncat kira-kira banyak yang bukan main bingung gak bingungnya gak kira-kira kalau kita langsung loncat begitu kasihan 90% orang kebingungan semua makanya kita harus sabar dan apakah jauh lebih indah kalau kita bisa lihat seluruh daripada langsung kasih jadi sebenarnya 9-11 sudah siap sambil tapi gara-gara Islam gak jadi tapi itu harus dibuktikan dan kita akan buktikan jadi ini dia ini dia jadi apakah sebenarnya mereka teman umat Tuhan tanpa sadar tapi apakah musuh dalam pengertian gospel juga maksudnya menggelapi gospel dan prokudus tapi tapi mau gak mau apakah keturunan Abraham sama-sama semua dan apakah Tuhan janji kepada Ismail dia akan berkati keturunan iya dia sudah bilang melalui malaikat kepada agar pokoknya dalam lah tapi saya mau kasih tunjuk mereka jadi apakah Josielitz harus tahu cerita ini sebelum dia dapat Agus 11 bagaimana saya bisa isi siapa dia disini bagaimana saya bisa isi siapa disini kalau saya gak tahu ceritanya apanya gak tahu siapanya gak tahu makanya piner piner kita memang belajarnya kelas saya salit dengan piner hebat mereka dan kita pun harus belajar sebetulnya oke wah sudah jam 9.11 sekarang oke kita lanjut kita lanjut sebisa mungkin di saat hari itu banyak orang mencari mati tapi gak bisa artinya menderita gak mereka mau mati gak bisa ini hanya menunjukkan mengerikan yang bukan lain mereka mau mati tapi mati pun menjauhkan diri dari mereka apakah lebih baik mati daripada menderita ini iya jadi benar benar oh sorry kita loncat lagi dan mereka akan disiksa berapa lama 5 bulan oke disini ada 2-5 bulan dan 2-5 bulan yang berbeda oke dan penyiksaan mereka seperti penyiksaan kalajengking dan kalajengking dan kalajengking kalau menyiksa dia gigit atau dia sengat dengan ekornya sengat dengan ekor oke ekor di arkitab gehi ekor melamakan apa ekor melamakan nabi palsu jadi apakah sengatan ini ajaran palsu daripada nabi apakah ini seperti begini kalau kamu gak ikut agamanya kamu dibunuh itu maksudnya nabi yang mengajarkan palsu adalah ekor dan dia sengat dengan ekornya artinya dengan ajaran palsunya dia pasal apakah ini counter gospel namanya counter gospel ini counter dari balik gospel oke saya akan skip yang lain karena yang lain itu di saat ini gak perlu kita bahas selain kita bahas balik sembilan dan ekornya ini ekornya seperti kalajengking ini dia ekornya dan dia dengan dia punya apa dengan dia punya ekor dan dia diberikan kuasa untuk menyengat berapa lama lima bulan lagi sekarang saya panya ini lima bulan dibilang dua kali apakah sama atau beda ini 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 ada dua lima bulan bisa lihat disini ada 2-5 bulan kalian bisa lihat enggak ada 2-5 bulan bisa engkau di ayat apa dan apa 5 dan 10 5 dan 10 yang lain bisa lihat bisa engkau bisa engkau nah ini ini 5 bulan ini berbeda dan berbeda juga saya harus belajar untuk melihat berbeda 5 bulan pertama tadi dia mulai perintahnya apa 623 kan lalu ayat 4 623 mulainya kalau 5 bulannya artinya mulainya tahun berapa kalau kalau 5 bulan itu setelah ayat 4 ayat 5 artinya mulainya 5 bulan ayat berapa disini eh sorry mulainya 5 bulan tahun berapa 633 engkau 623 berarti kan livi bukankah perintahnya 623 artinya mulainya 623 betul iya betul angkau 6 bulan itu berapa lama berapa lama 5 bulan 150 hari 150 hari iya iya atau 150 tahun iya iya kalau 150 tahun 623 tambah 150 berapa 773 oke 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 nah ini 773 oke sekitar sini lah bisa saja dia 773 tapi saya harus cek lagi tapi inilah mulainya 623 tapi ini 150 tahun betul 2 tambah 57 tapi sekarang kita sudah loncat kan kita loncat lalu sekarang ada 5 bulan lagi dan 5 bulan berapa lama disini setelah ini ini setelah ini tapi bukan pada tanggal ini dan ini harus tahu ceritanya tentu saja untuk tarifal kapan dan saya akan kasih saja oke besok kita akan cerita ceritanya oke hari ini saya akan kasih tanggalnya besok kita cerita peristiwanya oke fair enough saya akan kasih tanggalnya iya oke kalian yang ini kalau mulainya Juli 27 12.99 150 tahun kemudian berapa tolong isi 14.49 oke oke sudah bisa dilihat beda 5 bulannya oke sekarang pertanyaannya ini malaikat itu berapa lima kali ikat kelima terus kali oke ini trompet kelima betul Alvin kalau ini trompet kelima oke kalau ini trompet kelima ini mulai tahun mana ya 623 saya mau taruh 623 dulu oke oke oh semuanya eh sorry oh 623 iya betul 623 tunggu tunggu bukan 623 sorry 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 kenapa 623 coba masuk akal gak ini 628 lalu ini 623 coba lihat kalian lihat masa mundur masa mundur 628 623 ngerti kan 632 632 oke coba 632 150 jadi 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 angkau di ayat 4632 ya bukan 623 ya angkau iya 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 saya gak sadar 632 masa 623 padahal sebelumnya 628 jadi ngerti kan terbalik terbalik oke 150 tambah berapa 80 lalu 2 kan 782 2 pantas tadi kalian lihat ini gak masuk akal ini tapi pantas 623 lagi 624 oke ngerti ya now it makes sense oke jadi 6 pantas pas taruh disini 623 oh sebenarnya ini baik oke jadi saya akan tarik garis 632 oke bagaimana Juli itu 7 ya 7 27 12 19 ya lalu saya tarik lagi 7 27 14 49 oke mari kita tulis akan lebih besar oke oke sudah kalian lihat itu satu bulan satu atau bulan tujuh ya angkau sorry ini satu oke 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 Gary kalau udah mantap helps oke angkau oke artinya ini jangka dari sini ke sini dia di apa 5 bulan ini di restrain jadi restrain betul setuju dia di restrain setuju dia di restrain kamu bisa sengat tapi jangan izinkan mereka mati betul setuju setuju kan kamu bisa sengat tapi orang yang disengat enggak mati setuju dia bisa kasih sakit orang tapi enggak mati apakah itu restrain iya oke mari ya oke dan ini melangkat keberapa ini ini angel keberapa namanya trompet kelima oke oke sudah lama sekali kita enggak kasih belajaran ini dan kalau kita kasih saja harus tetap belajar karena pengetahuan itu selalu tambah murni artinya bertambah-tambah bukan tambah benar tapi tambah kelihatan benar oke jadi ini fifth angel betul fifth trumpet ya setuju kan setuju oke mari kita ke wahyu 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 9 wahyu 8 apakah kalian bisa mengikuti karena kita lancar-lancar ini semua oke semua oke soalnya kita oke oke aku takut tapi saya ikuti karena kita sedang lancar-lancar ini apakah oke bisa ikuti enggak gimana Gedi saya mau tanya angkau jadi di ayat 5 kan dia di restrain kan angkau ya 79 ayat 5 terus di ayat 10 karena dia masih scorpion sama-sama dia juga masih di restrain gitu ya itu connectnya ya angkau oke angkau thank you eh sorry angkau walaupun tanggalnya berbeda gitu ya angkau iya karena kita akan lihat di wayu 9 ayat tadi ayat berapa aja itu ayat 10 kan tadi Gedi ya angkau yang terakhir ayat 10 lalu ayat 14 bilang setelah itu malekat ke 6 sekarang di apa di loose bisa enggak di loose kalau yang tadi sudah di loose enggak bisa harus di restrain angkau itu dia oke 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 angkau oke mari kita ke wajah 8 mari baca ayat 13 dan saya melihat mendengar malaikat terbang di langit dan bilang apa wow 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 berapa kali wow tiga angkau tiga wow dan ini setelah wahyu 8 ini bicara tentang berapa trompet empat 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 sama kedua ketiga dan keempat oke dan waktu sembilan kelima kan lalu sembilan kelima betul lima betul enam betul artinya waktu dibilang wow wow ada tiga trompet lagi yang belum bunyi artinya wow itu berapa trompet dan trompet keberapa saja trompet trompet lima enam tujuh enam tujuh artinya wow pertama malaikat trompet lima wow kedua malaikat trompet enam wow ketiga trompet ketujuh oke ngerti tapi bukan berarti wow sambarkan trompet tapi wow adalah bagian daripada trompet ngerti gak apa kamu ngerti itu angkau wow itu terjadi setelah malaikat keempat bunyi trompet selesai gitu angkau baru wow satu wow dua tiga baru trompet kelima gitu angkau saya akan gambar betul tapi saya akan gambar ke bawah sini jadi gak tau trompet empat trompet pertama dia membinasakan roma roma kafir di sebelah barat betul kalian sudah belajarkan itu bukankah ini daily ingat apakah ada yang belum baca ini lupa-lupa ingat oke ini wahai lapan lalu wahai sembilan oke terus bukan wow oke bagaimana bisa mengerti ini dia oke wahyu oke yang empat pertama ini wahyu lapan yang ini wahyu sembilan yang ini wahyu sebelas oke oke tapi gak usah kalau lupa itu pun gak apa tapi mengerti gak trompet dengan wah punya hubungan mengerti gak ulang 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 lagi yang tadi yang 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 bilang itu apa bukan bagian dari trompet tapi di trompet 5 sampai 7 itu bagaimana oke 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 saya akan kasih ini semua trompet sebenarnya saya bisa bilang dari 628 sih sebenarnya ini karena 91 kan tadi sudah dibilang malaikat malaikat kelima bunyi lalu 628 jadi 628 malaikat kelima gitu oke malaikat melima bunyi dan ini bottomless pit tuh betul kalian bisa melihat argumentasinya saya itu siap untuk merubah kalau memang salah ya tapi saya karena ini udah lama sekali dan saya gak rencana untuk belajar ini hari ini tapi aku lewat ya karena kalau tahun-tahun udah lama belum tentu ingat 100% selama 7 tahun kali ini pernah pergambaran oke tidaklah 68 karena itu white 1 lalu ini ini 150 tahun betul? ini 150 betul? setuju? enggak am I losing you guys or are you okay? iya betul angkel oke angkel oke yang kuning beda dengan yang fifth trumpet yang kuning adalah bagian fifth trumpet bagaimana Livy? oke masih mungkin angkel lagi oke bagian yang kuning ini kelihatan enggak? bagian kuning ini iya angkel kelihatan oke sekarang sekarang lihat enggak bagian yang biru iya ada paling angkel oke apakah kuning bagian biru? beda kotak angkel ini kotaknya sama satu di atas menunjukkan keseluruhannya yang di dalam yang kuning itu menunjukkan dia di dalam bir walaupun kotaknya beda karena kalau satu kotak enggak kelihatan kuning ngerti kan? oh angkel jadi sama sama oke saya Livy senang bagaimana kalau kita kasih gini oke iya oke iya oke angkel oke lalu kita gini tapi kita gini bagaimana? iya angkel sama bagian di dalam bagian fifth trumpet jadi apakah fifth trumpet itu biru? iya angkel yang kuning itu wow pertama oke oh oke angkel ngerti ya apakah mengerti semua? Alin Dolphin mengerti Sandy iya 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 oke ada pertanyaan sejauh ini? pertanyaan, pertanyaan gimana? unfortunately sudah sudah jam 9.30 disini, jadi sejauh itu kalian punya dulu ya, bagaimana? bisa punya itu dulu hari ini? ini bagaimana? betul kan, kunya, kunya silahkan, silahkan ini false prophet yang mereka ini beda dengan false prophet yang Amerika itu ya, maksudnya? beda, beda, beda beda, beda, beda mereka punya sendiri ya, kak? good question good question, tapi beda good question, thank you oke kak, thank you bagaimana yang lain? apa saja supaya kalian jangan mengunyah yang salah betul waktu tiba-tiba dan kalau memang kita bisa jawab, ya jawab kalau enggak ya, kita cari tahu jawabannya bagaimana? oke, sejauh ini ini hari ini cukup banyak untuk dikunyah lo, satu lagi belum pernah dengar, ya? saudara rindi ada pertanyaan oke, saudara rindi, silahkan ya, terima kasih tapi yang saya mau tanya itu yang tadi itu saudara rindi itu mengenai lokus dan saya mau tanya maksudnya, pemerintahan itu selesai mendekati sandelo dijalankan atau sesudah sandelo dijalankan baru selesai pemerintahan terus apakah ini mengenai Ismail ini yang nanti digunakan Tuhan untuk mungkin membela kita ini apakah Presiden Ramparubar ini melarang tujuh negara muslim sehingga sekarang masuk di Amerika sehingga terjadi kontradiksi apakah itu bagian juga Tuhan menggunakan Ismail ini untuk menahan undang-undang ini itu pertanyaan saya terima kasih jadi nomor satu nomor satu pemerintahan oke officially oke officially harus mengerti officially dengan personally oke officially dengan personally tapi kita bicara official lah walaupun personally beda officially 9-11 mulai pemerintahan dan pemerintahan akan berjalan sampai Michael Skandak waktu ujung hari minggu bedanya siapa yang dimetraikan sebelum sandelo advent setelah sandelo orang luar itu dia nomor satu oke iya terima kasih nomor dua Ismail akan berperan kembali untuk sandelo ini sangat berperan dan setelah sandelo akan berperan dan dengan presiden Trump untuk membuat apa yang dilakukan bisa saja menjadi satu pemicu untuk digedapinya semua ini karena memang dia akan menggenapi nebuatan sebagaimana dia menggenapi nebuatan di Agustus 11 dia pun akan menggenapi nebuatan di zaman kita ini sebelum pada dan setelah sandelo kira-kira begitu sudah jadi pemerintahan itu termasuk di undang-undang hari minggu dijalankan masih ada pemerintahan untuk umat Tuhan atau sudah selesai di luar advent oh iya terima kasih ya ya untuk advent sandelo sudah terlambat sudah harus itu akan belajar semua itu present truth Indonesia akan dapat semua ini tapi sekarang beban kita apa fondasi oke karena kalau sudah ada fondasi William Miller gampang sekali untuk kita tempatkan semua peristiwa di Alkitab menunjukkan apa yang terjadi di zaman kita tapi harus mengerti apa dulu Gedi Gedi apa dulu yang harus menergi harus di fondasi yang ke fondasi oke 2003 dan fondasi William Miller ini yang mulai dengan jadi apakah penting sekali untuk tahu April 19 itu atau mana-mana penting tapi yang pentingnya dapat April 19 tapi untuk dapat harus mengerti ekonok sedangkan dia punya karya betul tapi kalau sudah dapat sudah tidak perlu lagi kembali ke situ yang penting dapat jadi yang kita kejar bukan ekonoknya bukan bumi punya porosnya yang kita kejar April 19 tapi memang harus tahu semua itu tapi jangan terlalu banyak waktu di situ kecuali perlu dijelaskan tapi kalau sudah jelas maju karena kita tidak mau terolam di situ karena banyak yang harus bangun di atas fondasi oke tapi kita sesuaikan dengan kecepatan average dari produk present kita sesuaikan karena kalau cepat saya tahu akan banyak ketinggalan jadi yang cepat harus sabar karena kita di sini bisnisnya untuk selamatan masing-masing dan yang lambat pun harus diselamatkan oke bagaimana sampai situ dulu jadi kita sampai besok saya akan simpan ini halaman ini oke besok kita lanjut ya dengan murah Tuhan kalau Tuhan disimpan kita lanjut besok oke ada pertanyaan sebelum kita selesai tolong likunya baik-baik tolong belajar oke tolong belajar baik-baik supaya besok mantap supaya besok kita lanjut karena ini sama dengan ke sekolah lah sama dengan sekolah kalian belajar oke jadi besok kita lanjut dan sekali lagi saya minta tolong belajar apa yang kita selalu pelajari kuasai jadi kuasai apa yang kalian sudah terima yang penting yang sudah terima kuasai aja supaya besok kita bisa mantap lanjut lagi oke sampai situ saja ya kita punya pelajaran hari ini besok kita mau lihat besok kita masuk ke ini dia besok kita kayak sebelas oke 9-11 besok 9-11 besok 9-11 ini ini besok lalu setelah selesai malaikat ke-6 baru kita kembali lagi kita punya cara tadi untuk taruh Agustus 11-18-40 oke jadi ini belajar ini hanya untuk ketakan apa Agustus 11-18-40 oke mantap kita sama-sama bersudah berdoa dan sudah ada Jeffy sudah Jeffy tolong berdoa bersudah kita berdoa ya Bapak kami yang bersama di dalam surga Tuhan yang kami puji kami sembah dan kami melihatkan terima kasih Tuhan untuk pertemuan pada siang ini walaupun pemikiran kami terbatas tetapi oleh roh Tuhan dengan disertai tekat dan kemauan kami pasti akan mengerti semua pekabaran yang disampaikan Tuhan melalui saudara Renji dan kami percaya pekabaran ini bukan menjadi satu pengetahuan bagi kami Tuhan tetapi lebih dari itu kami boleh memiliki pengalaman rohani di setiap hari pergumulan pencobaan dan pendidikan kami di hari-hari ini apabila kami berhasil oleh kuasa Tuhan memungkinkan kami untuk masuk di dalam masa kesukaran yang besar tolong kami Bapak di surga semua anggota umat Tuhan yang sedang berusaha keras untuk mempelajari pekabaran ini dan ini adalah pekabaran terakhir biar kami diberi kuasa dari Tuhan agar memiliki karakter roh kerendahan hati dan kelemah lembutan dan memiliki kasih serta kuasa untuk meninggalkan dosa-dosa kami yang keji sementara Kristus masih bekerja di bilik yang mahasiswa terima kasih Tuhan untuk kebaikan Tuhan terima kasih untuk pengetahuan 9-11 dimana kami sedang menerima kecurahan hujan akhir dan bagaimana kami mengetahui dengan jelas peristiwa-peristiwa yang kami tahu bahwa Tuhan sudah dekat terima kasih Tuhan untuk pertemuan ini saudara Randy dan teman-teman yang akan beristirahat di Amerika Tuhan berikan berkat dari surga kesehatan kekuatan sehingga kami memastikan bahwa inilah pekabaran terakhir yang akan diterima dunia dan lebih daripada itu kami harus juga memberitahukan kepada keluarga-keluarga kami ini doa kami Bapak berpuji Allah Bapak di surga pada siang ini di dalam nama Yesus kami berdoa amin amin terima kasih saudara Jafin oke